Faktor kesehatan dan tindakan penyelamatan menjadi bagian penting dalam kesiapan menghadapi arus modik dan balik lebaran 2019. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bantu Yogyakarta menyiapkan puluhan ambulans dan ratusan petugas medis dan menirikan sejumlah posko kesehatan. Bertempat di halaman Dinas Kesehatan Bantu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantu didampingi Kepala Dinas Kesehatan meninjau langsung kesiapan 60 unit ambulans, sarana-prasarana penunjang serta kesiapan 300 personel petugas medis. Puluhan kendaraan operasional milik SKPD Bantu ini nantinya akan disebar ke beberapa titik untuk memberikan layanan kesehatan selama 24 jam non-stop, baik bagi para pemudik maupun masyarakat umum. Ratusan petugas medis ini akan bersinergi dengan petugas medis lainnya dari PMI, TNI, Polri dan komunitas, juga rumah sakit dan puskesmas. Puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul ini kita harapkan untuk bisa stand by di puskesmas dan juga kita membangun posko-posko yang secara spontan bisa dimanfaatkan oleh para pengguna lalu lintas yang akan mudik. Tak hanya kesiapan armada dan personel, Dinas Kesehatan Bantul juga telah menyiapkan posko-posko pantau di beberapa titik rawan. Bahkan Dinas Kesehatan juga menyiagakan Agen 119, sebuah program layanan kesehatan unggulan untuk mempercepat akses layanan kesehatan. Dengan berbagai kesiapan ini, diharapkan berbagai kendala selama arus mudik dan balik dapat diantisipasi dan ditangani. Terlebih, jumlah pemudik tahun ini diprediksi meningkat, sehingga makin meningkatkan pula potensi kerawanan.